Pemirsa Vision Plus berkolaborasi dengan Sinergy Pictures menghadirkan karya terbarunya berupa film horor yang berjudul Lampir. Film yang mengangkat kisah horor Mak Lampir ini akan tayang di bioskop kesayangan Anda mulai 14 Februari 2024. Vision Plus berkolaborasi dengan Sinergy Pictures meluncurkan film horor terbarunya berjudul Lampir. Di salah satu bioskop di Jakarta. Kala premier film Lampir turut dihadiri eksekutif chairman MNC Group Haritanu Sudibyo yang berkomitmen mendukung penuh kebangkitan perfilman nasional melalui karya-karya terbaik anak bangsa. Saya ingin tegaskan bahwa MNC Group memiliki komitmen untuk membangun dunia film terbesar lagi. Dengan apalagi, Larissa sudah determined, sudah mau mendekasikan untuk membangun konten termasuk film, series, ya untuk OTT juga dan Pak Larissa sekarang yang memimpin Vision Plus. Ini adalah film perdana layar lebar Vision Plus sebagai OTT. Kami tidak pernah sebelumnya main di film layar lebar. Jadi cukup pengalaman yang menarik buat kita. Dan toko Lampir sendiri itu sebenarnya kan sudah dikenal ya sama semua orang. Makanya itu kami cukup confident dengan pemilihan judul dan juga konsep. Dan ya, nanti ditontonlah di bioskop tanggal 14 Februari 2024. Film berjudul Lampir, karya sutradara Kenny Gulardi mengangkat karakter Mak Lampir yang fenomenal. Dikemas dengan obsesi sebagai wanita tercantik dan hidup abadi, film ini juga menawarkan cerita dengan plot twist yang menampilkan adegan yang tak terduga, hingga membuat penonton makin penasaran. Tim Liputan Ainews melaporkan.